Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan seperti biasa kita masih menceritakan kisah-kisah Dari keteladanan orang-orang terdahulu Dari keteladanan orang-orang yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya Dari kehidupan-kehidupan masyalu mereka Dan di kesempatan kali ini Pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Kita akan kembali menceritakan Sosok manusia-manusia yang Allah SWT pilih Untuk mendampingi dakwah dari Rasulnya Muhammad SAW Dimana mereka adalah manusia-manusia yang terbaik Yang Allah pilih untuk mendampingi nabinya Dan mereka beriman Mereka siap memberikan jiwa, raga, harta, bahkan nyawanya Untuk membela agamanya Allah SWT Pemirsa Hari ini kita akan menceritakan bagaimana Seorang sahabat yang mulia Yang memiliki nama Virus Ad-Dailami Virus Ad-Dailami ini sangat Perjuangannya luar biasa Karena dia menentang Yang namanya Permurtatan Kita tahu bahwa ketika Nabi SAW itu meninggal dunia Itu Kemurtatan itu sangat luar biasa Bahkan Sebelum Nabi SAW meninggal saja Itu sudah ada yang mulai Murtad Dan bahkan juga ada yang Telah mengaku sebagai Nabi Mengaku-ngaku Wah aku seperti Muhammad juga Mendapatkan risalah dari Allah Aku mendapatkan ini-ini Dengan segala Tipu dayanya lah yang bisa Membuat Orang-orang percaya dan yakin Akan yang dia sampaikan Pura-pura jadi Nabi Nah Makanya ketika Rasulullah SAW itu sedang sakit Yang sakit tersebut Mengantarkan Rasulullah itu Apa ya Kedalam Peristirahatannya lah Bahasa kitanya Jadi ketika Rasulullah SAW Sakit saja Mereka Sudah lancang Padahal Rasulullah masih hidup Sudah lancang untuk Murtad Dan bahkan mengaku sebagai Nabi Nah diantaranya itu Ada Al-Aswad Al-Ansi Yang berada di Yaman Kemudian ada juga Musailama Al-Kazab Itu yang kita ketahui Berada di Yamama Dan juga ada Tulaihah Al-Asadi Di Bani Asad Nah ketiga orang tersebut lah Orang-orang yang Murtad Dan mereka berani-beraninya Mengaku sebagai Nabi Masya Allah Ini luar biasa nih ya Nah dan dia pun Masing-masing dari mereka itu Menyesatkan Kaum-kaum mereka Ya Dan juga ya Mereka itu berani Bahwa sana mengatakan Kami ini sama Sebagaimana Muhammad bin Abdullah Kami adalah Nabi Ini kurang ajar Nah tapi kita berfokus kepada Seorang manusia yang mengaku Sebagai Nabi dan Rasul Yaitu si Al-Aswad Al-Ansi Yang berada di bumi Yaman Nah beliau ini Adalah seorang Dukun dan ahli Dalam sulap-menyulap Wah Ini kayaknya Dukun cabul juga Iya Sosok-sosok tau yang goib Wah Salabim Wah Kosong 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 semua Nah gitulah kira-kira Jago dalam menyulap Jadi Pinter Wah Ada ini Tukang sulapan pintar dia Ada trik-triknya Nah begitu juga dengan Kasus Al-Aswad Al-Ansi ini Dia pintar Dia menipu orang itu Seakan-akan Ini adalah sebuah mujizat Ini adalah mujizat Dari Allah SWT Untuk saya Sebagai nabinya Padahal Itu hanya tipe daya Dan Lucunya lagi Orang banyak yang tahu Apa ya Yang ikut nama dia Padahal sebelumnya mereka tahu Bahwasannya Tuh Al-Aswad ini Itu adalah seorang Dukun Tahu Dukun? Ya gitu Dukun Dan mereka tahu Bahwasannya dia itu Memang dari dulu dah Jago sulap Nah Jadi seperti itulah Dia Mengaku sebagai Nabi Nah Pemirsa yang Dramatil Allah SWT Selain itu juga Dia memiliki modal yang sangat luar biasa Yaitu apa? Lisannya itu Kalau ngomong itu Kayak betulan Kayak beneran Hingga Ketika dia ngomong Ada orang yang memberikan argumen Dia mampu membantahnya Seakan-akan Apa yang disampaikannya itu bener Akhirnya Terus Orang-orang itu Banyak yang yakin Sama dia Nah Luar biasa nih Pemirsa Nah Dia itu Apa ya Istilahnya Dia tampil Di depan orang itu Seakan-akan bener itu Itu kayak Pakai topeng aja Dengan Apanya Kelembetannya Padahal aslinya Burunya Minta ampun Jahat Umirsa Nah Jadi Di negeri Yaman itu Pemimpinnya adalah Al-Abena Kekuasaan saat itu Di Yaman Dipegang oleh Al-Abena Al-Abena ini dipimpin Oleh Virus Ad-Dailami Ini tadi sahabat yang mulia tadi Nah Dan pemimpin mereka yang sebelumnya itu Adalah Badzan Nah Badzan ini pada Saat Islam muncul Dia adalah Raja Yaman Pemirsa Yang menjadi bagian dari Kekerajaan Kisro Ketika itu Penguasa Persia Nah Manakala Badzan ini membuktikan Kebenaran Ya Dari sabda Nabi SAW Dia pun akhirnya masuk ke dalam Agama Islam Dan Rasulullah SAW pun Meridoi keislamannya Dan membiarkannya dia memimpin Di negeri Yaman Ya ketika itu Nah Sampailah Dia wafat Dan dia pun Muncul lah Benih-benih Si kurang ajar tadi Si Al-Aswat Bin Al-Aswat Al-Ansi tadi Pemirsa Nah orang-orang yang pertama kali Menjawab seruan dari Al-Aswat Al-Ansi tadi Adalah orang-orang Yang dari Kobilahnya dia Ya itu dari Bani Ya itu dari Bani Mudhij Nah dari Bani Al-Mudhij Nah Al-Aswat ini dengan kaumnya Menguasai Ya seketika itu Daerah San'a Dan membunuh Geburnernya Sahar bin Badzan Untuk kemudian Dia pun menikahi Istri dari Sahar bin Badzan ini Yaitu Adzad Nah dia nikahi Nah pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Seketika pun Dia pun Memperluas Kekuasaannya Ya Dari Di antara Hadratul Maud Sampai ke Taib Bahkan dari Bahren Al-Aswat Sampai ke Aden Nah itu Tunduk di bawah Kepemimpinan Kekuasaan dari Al-Aswat Al-Ansi tadi Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kah Kisah kelanjutannya Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah Jidah yang Muali Berikut ini Kisah kelanjutannya Kisah kelanjutannya Kisah kelanjutannya Kisah kelanjutannya Dari seorang Tara Tiba-tiba Bahkan dia tahu Ini Keluhannya kelanjutannya Kisah kelanjutannya Loh kok bisa Ya bisa Kenapa gak bisa Sama seperti Parah Ya dukun-dukun Yang sok tahu itu Dukun-dukun Cabul Yang mempunyai Kru Jadi Al-Aswat Ini Pinternya Di setiap daerah Di setiap tempat Itu ada mata-mata Dia Gitu Jadi Diletakkan mata-mata Cari ada yang Orang punya Permasalahan apa Gitu kan Oh ini masalahnya Ini 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 Begini Disampaikan ke Al-Aswat Wah ada itu Wah itu gini Tapi sebelum itu Ini pemirsa Dia itu pura-pura Seakan-akan Sebentar Wah yuk lagi turun Untuk Membenarkan Apa ya Perkataannya tersebut Untuk Mendukung Perkataannya Kayaknya seakan-akan Bener Padahal dia udah Ngebarkan mata-mata Di mana-mana Jadi ketika Wah itu tadi Lagi Yang punya masalah Tadi datang Di hadapan dia Sebentar ya Oh Allah itu menurunkan Gini-gini Dan Solusinya adalah Gini-gini Solusinya pas Karena Allah berikan Kelebihan sedikit Sama dia Tapi Dibuat jadi Yang gak bener Itu langajarnya Si Al-Aswat Untuk mencari Kemuliaan dunia Untuk mencari Kedudukan Di dunia Dia rela gitu Dengan Idenya Akal Gusuknya itu Dia mengaku Sebagai Nabi Padahal ketika itu Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu masih hidup Masih ada Tapi dia berani Beraninya Dia lancang Dia mengaku Bahwa sana Dia adalah Nabi Dia mendapatkan Risalah dari langit Dari Allah Azza wa Jalla Secara langsung Padahal Itu hanyalah Sebuah kebohongan Besar Dan membuat Kau muslimin Di sana Yang masih Istiqomah Dalam keislaman Itu membuat Jadi resah Tapi gimana Gak resah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Keresahannya tersebut Ya Itu Apa ya Gak bisa dilampias Kenapa Karena kekuatan Dari Al-Aswat Ini sangat besar Pemirsa Kita tahu tadi Bahwasannya Dia telah membunuh Pemimpin Ya Di negeri Yaman Tersebut Tadi sudah kita ceritakan Bahwasannya Gubernur Yaman ketika itu Adalah Sahar bin Badzan Sahar bin Badzan Ini telah dibunuh oleh Al-Aswat Bahkan Istri dari Sahar Sahar saja Itu Diambil Dan dinikahi Secara paksa Oleh Si Al-Aswat Biasa itu Umirsa Suaminya mati Istrinya diambil Wah Diniikahi Udah Jadi istrinya Si Al-Aswat Suka-suka Dia Nah Itulah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga Akhirnya Berita Murtadnya Al-Aswat Al-Ansi Ini didengar Oleh Nabi Allah Sallallahu Alayhi wasallam Berita Murtadnya Telah didengar Bahkan Sepak Terjangnya Pengakuannya Sebagai Nabi Dan Rasul Juga didengar Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Hingga Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Menuliskan Sepucuk Surat Yang Surat Tersebut Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dituliskan Dan Lantas Beliau Mengirimkan Sepuluh Orang Sahabat Dengan Membawa Surat Beliau Yang Ditunjukkan Kepada Orang Orang Soleh Dari Kalangan Orang Orang Yang Beriman Yang Telah Masuk Islam Angkatan Pertama Di Negeri Yaman Dan Dalam Surat Tersebut Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajak Mereka Untuk Menghadapi Fitnah Buta Dengan Iman Dan Ketegasan Nabi Sallallahu Juga Memerintahkan Mereka Untuk Melepaskan Diri Dari Al-Aswad Al-Ansi Dan Pernyataan Pernyataannya Dengan Cara Apapun Dan Tidak Ada Seorangpun Yang Menerima Surat Nabi Sallallahu Al-Aswad Tersebut Kecuali Dia Pasti Akan Menjawab Ajakan Beliau Dan Langsung Melaksanakan Apatitah Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya pun Mereka Komuslimin Disana Membuat Sebuah Strategi Bagaimana Caranya Untuk Menghentikan Si Al-Aswad Al-Ansi Yang Semakin Menggila Yang Daerah Kekuasaannya Semakin Meluas Melebar Kezolimannya Tipu Dayanya Menipu Orang-orang Awam Menipu Orang-orang Yang Imannya Lemah Dengan Dakwa Busuknya Tersebut Dia Mengaku Sebagai Nabi Kira-kira Bagaimanakah Yang Akan Dilakukan Oleh Komuslimin Yang Berada Di Negeri Yaman Insya Allah Kita Akan Kembali Ceritakan Setelah Jeddah Yang Mau Lewat Berikut Bagaimanakah 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 Si Angkaramurka Orang Orang yang Lisanya Berbisa Pinter Berkali Melintir 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 Bukan Nampak Kali Tapi Melintir 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 Bisa memberikan Subahat Seakan-akan Perkataannya Benar Seakan-akan Perkataannya Apa yang Dia Sampaikan Itu Betul-betul Memang Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Ditampa Tipu dayanya Yang jago Main sulap Tersebut Yaudah Semakin Mendukung Bahwasannya Memang Dia seakan-akan Dia nabi Dia punya Mujizat Padahal Dia adalah Seorang Pendustah Pembohong Orang Yang berkedok Kelembutan Kebaikannya Hanya sekedar Topeng Untuk Menipu Orang-orang Awam Itu Sampai Rasulullah Mengetahuinya Dan mengutus Sepuluh Orang Sahabat Dan Menuliskan Sebuah surat Untuk Disampaikan Ke Para Sahabat-sahabat Yang Termasuk Sahabat-sahabat Utama Di Negeri Yaman Tersebut Tidaklah Seorangpun Yang mendapatkan Membaca surat Dari Nabi Sallallahu Sallam Untuk Menghentikan Si Al-Aswad Al-Ansi Selalu Siap Untuk Menyerahkan Jiwa Dan raga Bahkan Nyawanya Kepada Di jalan Agama Allah Azza Wajalah Dan Orang Yang pertama Kali Menjawab Seruan Dari Nabi Sallallahu Sallam Itu adalah Virus Ad-Dailami Jadi pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Virus Ad-Dailami Dia adalah Orang-orang Yang bersamanya Dari kalangan Al-Abna Jadi Kita akan langsung Bagaimana Ceritakan Bagaimana Proses Bagaimana Virus Ad-Dailami Itu Mengumpulkan Tenaga Mengumpulkan Kekuatan Dan Membuat Strategi Untuk Bagaimana Cara Menghentikan Da'wah Dari Seorang Al-Aswad Al-Ansi Yang Pengaruhnya Cukup besar Kekuasaannya Terus Bertambah 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 Jadi Mengajak Orang-orang Islam Untuk Murtad Dari Agamanya Rasulullah Sallallahu Sallam Padahal Ketika itu Rasulullah Masih hidup Rasulullah Masih ada Walaupun Ketika itu Rasulullah Sedang dalam Keadaan sakit Nah Pamir Sain Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Virus itu Tanpa ragu Tanpa bimbang Tanpa ada Pertimbangan Dia langsung Menerima surat Dari Rasulullah Sallallahu Wa atokna Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Jadi Kata Virus Kami tidak Pernah ragu Aku dan juga Orang-orang Yang telah Masuk Islam Bersamaku Dari kalangan Al-Abna Sekajab pun Tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak terbesit Sedikitpun Dalam hati kami Pengakuan Kepada Musuh Allah Dan Kesesatan Dari Al-Aswad Al-Ansi Kenapa disebut Al-Abna Al-Abna Ini sebenarnya Pemirsa Itu adalah Keturunan Dari Seorang Laki-laki Dari Persia Menikah Dengan orang Arab Dari Yemen Nah Mereka lah Menjadi pemimpin Karena disebut Al-Abna Nah Kemudian Pemirsa Yang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka pun Membuat strategi Mengajak Orang-orang Dan Banyak orang-orang Siap Berperang Ya Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mereka Buat strategi Gimana Strateginya Jadi pemirsa Mereka mendapatkan Kabar Bahwasannya Al-Aswad Ini Karena Apa namanya Pemerintahannya Ataupun Kekuasaannya Itu semakin Meluas Pemirsa Hingga Akhirnya Dia pun Merasa Dirinya Sombong Sopaten Angkuh Dia pun Petenteng-petenteng Di hadapan Panglima Perangnya Penglima Perangnya Itu Bernama Kois Bin Abdul Yagud Nah Tapi Kois ini Merasa Kayaknya Ada yang berubah Kepada Al-Aswad Sehingga Mengancam Nyawanya Jadi Kois ini Merasa Terancam Sehingga Kois ini Tidak lagi Merasa aman Terhadap Dirinya Dari Makarnya Tersebut Jadi Akhirnya Pemirsa Yang terahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Hal tersebut Didengar Maka Seketika Virus Virus Ad-Dailami Mengajak Sepupunya Yang Bernama Dazawih Dazawaih Dazawaih Untuk Menjumpai Kois Akhirnya Kois pun Bersepakat Untuk Bersama Mereka Karena Mereka Sudah dalam Keadaan Yang Tidak Aman Si Kois ini Daripada Dia Tidak Bener Bagus Dia Bergabung Kepada Kaum Muslimin Jadi Mereka Bawa Kesepakatan Gimana Caranya Oke Gini Teman-temanku Yang lainnya Biarkan Mereka Nanti Itu Dari Luar Biar Kita Bertiga Kita Menggerogoti Kita Menghancurkan Kekuasaan Dari Al-Aswad Ini Dari Dalam Sepakat Oke Sepakat Aku Berikan Informasi Tentang Si Al-Aswad Si Al-Aswad Disampaikan Sama Kois Bin Abdul Yagud Kejelekan Kejelekan Dari Al-Aswad Kelemahan Kelemahan Dari Al-Aswad Al-Aswad Bodanya Besar Tinggi Tegap Kalau Petarung Satu Lawan Satu Ngeri Bonyok Bahkan Penjagaan Itu Selalu Ketat Jadi Susah Untuk Menghabisinya Nah Pemirsa Yang Rahmat Akhirnya Mereka Memiliki Sebuah Ide Yang Sangat Cemerlang Yaitu Mendekati Sepupu Dari Virus Ad-Dailami Yang Telah Dinikahi Oleh Si Al-Aswad Yaitu Mantan Istri Dari Sahar Sahar Kita tahu Bahwasannya Sahar bin Badzan Itu kan Dibunuh oleh Al-Aswad Dan istrinya Diambil Dan Dinikahi Oleh Al-Aswad Nah Maka Ketika itu Mereka pun Menjumpai Dan Buat Strategi Nah Kira-kira Bagaimana Strateginya Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Kita akan Ceritakan Kembali Di episode Berikutnya Karena Waktu kita Sudah habis Sampai Disini dulu Perjumpaan Kita Ya Mohon maaf Tidak Segala Kekurangannya Kami tutup Dengan Subhanahu Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh